Selamat pagi Dan sebelum melakukan semua aktivitas di dalam pembacaan kita setiap hari Kita sudah sampai kepada kitab Esra Saya memberikan sebuah judul di dalam perenungan kita pada pagi hari ini Yaitu, walaupun jalan terhambat, Tuhan tidak pernah terlambat Walaupun jalan terhambat, Tuhan tidak pernah terlambat Dalam pembacaan kita kemarin Kita sudah melihat bagaimana Raja Kores Yang memberikan kesempatan untuk orang-orang Israel Yang terbuang di wilayah Babel untuk kembali pulang Membangun tembok Yerusalem Dan membangun kembali baik Allah yang hancur Nah tetapi kita dapati bahwa Pembangunan itu tidak lancar seperti yang diharapkan Maka pada pembacaan kita hari ini Dalam kitab Esra pasal yang keempat Ayat yang terakhir, ayat 24 Dikatakan begini Pada waktu itu terhentilah pekerjaan pembangunan rumah Allah yang di Yerusalem Dan tetap terhenti sampai tahun yang kedua Zaman pemerintahan Darius, Raja Negeri Persia Nah Bapak Ibu yang terkasih Pada saat Kores memerintahkan Mengizinkan untuk kembali membangun baik Allah Maka orang-orang buangan pulang Diberikan emas Dan perlengkapan semua yang ada yang pernah diambil oleh Nebuchadnezzar dikembalikan Tetapi Berjalannya waktu Ada hasutan-hasutan yang dilakukan oleh musuh-musuh orang-orang Israel Ya Oleh suku Yehuda dan suku Benyamin yang pulang Untuk membangun tembok Yerusalem dan baik Allah Mereka menghasut Sampai pada akhirnya Raja yang bernama Arta Sasta Itu akhirnya menghentikan Raja Arta Sasta akhirnya menghentikan Pembangunan kembali baik suci Tetapi Pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat Sekalipun pada waktu Kores itu dan perjalanan sampai Darius Raja Persia Ini Darius bukan Darius Raja yang berkuasa pada waktu Daniel Ini Raja Darius yang berbeda Waktu yang cukup lama berganti Raja Kepada Raja yang lain Mereka terhambat untuk membangun Tetapi Pada Raja Arta Sasta itu juga Allah memberikan Hati yang berbalik Bahwa pada akhirnya Arta Sasta Mengizinkan Nehemiah Sebagai juru minuman Di dalam kitab Nabi Nehemiah Diizinkan Supaya Nehemiah pulang Untuk membangun kembali tembok Yerusalem Pelajaran yang kita bisa petik adalah Sekalipun Kelihatan jalan itu terhambat Tetapi janji Tuhan itu Ya dan amin Dan Tuhan tidak pernah terlambat Untuk menolong kita Dan pada akhirnya kita tahu Nehemiah bersama dengan Esra Seru Babel Itu semua Mereka dapat kembali Membangun baik suci Itu yang kita bisa renungkan Pada pagi hari ini Percayalah pertolongan Tuhan Selalu ada bagi kita Puji Tuhan Selamat beraktifitas Tuhan memberkati kita